oke halo semuanya ketemu lagi dengan saya gilang ramadhan di SM Motovlog apa kabar kalian semuanya semoga sehat selalu dan baik-baik saja kali ini kita kedatangan tamu yaitu dengan montor Vario Merah kita langsung datangin ke masnya ya oke dengan mas siapa? mas Prasetya mas Prasetya mas Prasetya ini nek tak lihat-lihat gak asing montornya kayak sama kayak montor yang kemarin saya review apa ada hubungannya ini mas? ada kenapa masih kok milih Vario gitu apa ini montor perjuangan pas awal kerja saya montor pertama saya atau apa gitu enggak karena suka sama motornya yang lancip-lancip oh karena Vario ini eksteriornya itu agak lancip ya mas ya lebih terkesan elegan ya metrik tapi elegan ya oke gak usah berlama-lama kita langsung mereview satu persatu kita mulai dari atas dulu ya untuk ini ini mas pertama handgrip-handgrip ini pake punyanya RCB ya mas ini keunggulannya apa mas? lebih 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 nyaman poh aja sih lebih nyaman ya jadi enggak licin itu ya mas ya? enggak licin enggak licin terus sepion ini pake apa? klik eye klik eye untuk Vario untuk Vario ya ini bukan sepion yang ada lampunya itu bukan ya? ini udah udah ganti juga bosku semua untuk sepionnya terus sama ini karena sekarang kan prokes pake masker cuci tangan jadi ini disini ada ininya ini tutup minyak rem tutup minyak rem ya mas? iya tutup minyak rem variasi tutup minyak rem variasi sebenernya ini dalamnya bisa diganti-ganti ya mas warnanya? bisa bisa difungsikan tapi enggak tak fungsikan oh jadi sebenernya bisa difungsikan cuman sama masnya enggak difungsikan terus yang paling mencolok dari motor ini adalah kaliper dan selang rem depannya kalipernya pake punyaknya Nisin ini ya mas? iya pake Nisin Samurai 4 piston Samurai 4 piston wah jadi lebih cep lagi ya mas? lebih pakem lah kasarannya untuk piringannya nih mas? piringannya pake punyaknya? punyaknya Nisin punyaknya Nisin juga terus ini selang remnya? pake KRA KRA ini bawaan apa? emang variasi sendiri mas? variasi sendiri oh ini variasi sendiri ya jadi biar lebih mencolok ya oke untuk pelek ini mas ya peleknya ini bawaan atau emang udah beli warna putih? ori repaint oh ori repaint repaintnya pake apa cetnya? kompresor kompresor ya jadi lebih awet ya mas ya? lebih awet soalnya kan biasanya kalau yang gak kompresoran gitu kan suka dijugil lecet pas nambal ban ya bosku itu kan kadang bisa lecet gitu kan nah terus yang menarik juga dari motor ini adalah standar 2 nya standar 2 nya ini bosku ini pake yang buat ring 17 ya mas ya? iya buat pake ring 17 ini emang warnanya apa? di itu sendiri? emang warnanya itu two tone oh warnanya emang two tone ya? jadi ya kayak semacam ada perpaduan gitu gradasi gradasi kayak pelangi-pelangi gitu ya ini berarti satu paket nih ya standar 2 sama standar 1 nya? satu paket satu paket jadi kelebihannya ya bosku pake standar 2 ini nanti motor ini bisa terlihat lebih kayak lebih naik lagi ya mas motor sekali lebih naik lagi terus ada yang mencolok juga dari motor ini adalah warna dari ini filter ya tutup filter tutup filter sama tutup CVT itu ini ini warna asli atau emang gimana? ini saya karbonin yaitu karbon celop lah kasaran karbon celop jadi water printing ya mas water printing water printing yang warnanya karbon bosku jadi lebih menambah kesan elegan dari motor ini dan ada lagi yaitu ini ohlin walaupun ini hanya tutupnya ya mas ya? hanya tutupnya karena dulu masnya ini pake ohlin cuman mas kepepet BU atau buat apa open atau apa mas open the door atau mas jadi kalian bosku semua gak boleh sehujan dengan video-video video seperti ini karena ya dia kan laki-laki ya butuh jadi dulu masih pake ohlin cuman udah dijual ya mas ya? jual jual ohlin yang dulu pake apa? tabung yang tabung yang tabung ya tabung bawah jadi sekarang tinggal tutupnya nah fungsi ditutupin ini biar apa mas? biar gak berdebu biar gak kotor biar kalau di jalan gak bunyi kena kotor oh jadi keunggulannya ditutup itu juga sebenarnya buat melindungi faktor tersebut jadi ya ada itunya lah nah liat-liat nih ya bosku untuk bagel belakang atau untuk pegangan belakang ini kayaknya warnanya tuh sebenarnya bukan hitam nih tapi gak tau kalau di kamera keliatan hitam atau enggak ini kan kena matahari nih ternyata ini warnanya bukan hitam nih ya mas bukan ini udah ganti apa emang beli atau cicat? cicat pake kompresor warnanya 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 ungu ungu ya ungu metalik ya ya ungu ungu metalik gradasi gradasi ya jadi ini sebenarnya kalau di lojik jog emang keliatan hitam cuman kalau pas di dekatin sebenarnya ini warnanya ungu dan ada yang lebih lebih dan lebih menarik dari monton ini mas ek kan cowok kok ada jedaya disini ini jedaya siapa ya mas jedaya ayang atau jedaya ungu ayang oh gitu makanya kan aku mikirkan mas ek itu cowok rambutnya juga gak gondrong kenapa ada jedaya disini oh kenapa gak mas nya copot aja ini jedaya karena misal pas kemana nah gitu ternyata masih Sanmori atau apa kok nggak dicopot kenapa alasannya? nggak karena soalnya ayangnya kalau ikut, kalau Sanmori ikut terlalu oh jadi ternyata kalau Sanmori itu sama ayang buat kalian semua ya bosku ya Sanmori nggak sama ayang ya ya udah buat darah berarti ya kasihan deh lu gitu loh eh oke sekarang itu helm nih ya helm 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 nih apa mas? KYT ya? KYT apa mas? KYT R10 KYT R10 dan udah ada intercomnya intercomnya nih pake punyanya apa mas? Enjas V6 Enjas V6 ya jadi misal berkendara reading Sanmori atau apa bisa sekalian berkabar ya kan? berkabar sama yang sesama intercom juga untuk warna nih montor ini sebenernya emang dicat merah atau cuman dilepas ke di kletek gitu stiker dekalnya varionya atau gimana? untuk warna ini ori dari sananya cuman dicopot strippingnya aja oh emang dicat stripping dekal varionya ya jadi biar lebih merah semua gitu sama ini mas yang aku lihat tuh Mika dari Mika Mika ini dikasih skotlet lagi apa? emang ganti Mika atau gimana? ini skotlet skotlet aja oh skotlet ya skotlet warna-warna Coca-Cola gitu ya mas? tapi untuk pencahayaan lagu tidak berpengaruh kan mas? tidak tetap terang tetap terang ya jadi buat kalian semua yang mau nyepotlet Mika tuh nggak ada efek samping tetap terlihat terang jika di bawah berkendara malam atau siang untuk tutup kenalpot nih ya mas? cover cover kenalpot sama cover radiator ini ternyata juga di ini ya mas? diganti warna atau karbon asli atau gimana? karbon waterpinting karbon waterpinting oh berarti ini sepaket sama yang tadi ya? oh tapi ini masih pakai orinya punya vario ini ya? masih orinya ada stiker di lelang diinjak karena disini ada post-tipnya jadi nggak jangan nginjak sini ya belakang juga pakai stiker skotlet buat nutupin Mika secara keseluruhan motor ini sangatlah simple minimalis ya dan buat harian juga ya mas ya? buat harian oke ya bosku mungkin segitu aja review dari motor Mas siapa tadi? Prasetya Mas Prasetya untuk kalian yang mempunyai ada dinosaurus bosku ada dinosaurus ada dinosaurus ha 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 aduh nggak apa ya bosku? nanti di review untuk sosial medianya ada Instagram jadi apa Instagramnya Oh ini ada di dashboard ternyata jadi jangan lupa di-follow ya pasti di-follow ya Mas ya iya pasti saya ada kata pelanya juga nggak kayak punya nyanyi ayangnya oke terima kasih buat mas Pras sudah membolehkan monternya di view dari tim kita semoga review ini bisa menjadi bahan ajuan atau bahan referensi buat bosku semua yang ada di rumah yang ingin review modif simple jadi terima kasih Mas Pras sekian dari saya gila ngeramadhan sampai bertemu di review selanjutnya dan jangan lupa like comment subscribe di SMMotovlog see ya ya I just wanna stay that stay mad shit by my shoulder cuz they treat me like an outcast I ain't gonna take that stay back I'll be swinging art till the hits come in all caps I ain't gonna lay back pray that someone's gonna help me ain't nobody like that I ain't gonna wait that's all fact give me one shot and I'll never get the throne back I'm back in the back, save me unpacked, throw the rocks, leave me sack I'm up and up and down the attack, give me I'm bad I just wanna get caught up It's not if I'm crazy, I'm mad, I don't care, only got one second I don't ever get the throne back, save me unpacked, baby I'm bad, baby I'm bad